Intro Sesi ini kita akan membahas tentang insurance Dan disini kita akan fokuskan kepada export insurance Dalam hal ini ada biasa disebut dengan export credit insurance Itu artinya adalah memprotek seorang eksportir untuk memproteksi barang atau jasanya Sehingga menghindari adanya resiko tidak dibayar oleh foreign buyer Nah disini ECI atau export credit insurance itu digunakan untuk cover dalam beberapa resiko Yang dialami dalam ekspor dan import Disini contohnya dalam political risk, commercial risk, credit risk dan beberapa macam resiko lainnya Misalkan dalam pembayaran yang lama atau pembayaran yang tidak dibayarkan Lalu bisa saja dalam political risk misalkan terorisme, riots atau peperangan Dan semua hal-hal itu yang kita akhirnya bisa diasoransikan dengan menggunakan export credit insurance Ada beberapa key point dalam export credit insurance Pertama adalah ECI membiarkan eksportir atau memperbolehkan eksportir Untuk memberikan competitive open account kepada foreign buyer Ketika untuk meminimalisir resiko dari ketidakpastian dalam pembayaran Lalu dalam pengecekan credit worth pada buyers Apakah dilihat buyers ini dapat membayar atau tidak Nah maka semua itu akan masuk menjadi satu panduan atau menjadi satu standar bagi eksportir Sehingga dia dapat mengetahui apakah buyernya itu punya keterangan yang jelas dalam melakukan pembayaran tersebut Lalu dengan adanya foreign account receivable itu sudah diasoransikan Sehingga disini bagi lenders atau bagi peminjam itu diperbolehkan untuk meningkatkan permintaan dalam peminjaman uang Dalam hal ini adalah kapasitasnya dalam peminjam uang Sehingga dapat lebih menjadikan atraktif bagi financing termsnya Atau pelaku-pelaku yang mau meminjamkan uang kepada si lendersnya Lalu dalam karakteristik dalam eksport credit insurance Pertama adalah applicability Artinya merekomendasikan untuk apakah open account termsnya ini untuk pre-export working capital financing Itu dapat diaplikasikan atau tidak Yang kedua adalah karakternya adalah dari risiko Dilihat apakah eksportir itu bisa mengasumsi risiko-risiko yang tidak di cover Jadi kita mengetahui porsinya itu ada berapa besar yang tidak di cover dalam asuransi Sehingga ketika meng-claim dalam asuransi Si eksportir mengetahui hal-hal apa saja yang diperlukan atau hal-hal apa saja yang di cover oleh pihak asuransi Lalu tetapi dalam hal ini Pro-nya adalah untuk mengurangi risiko dari non-payment dari foreign buyer Dan yang kedua adalah untuk offer open account menjadi lebih aman di global market Tetapi ada kontraversinya adalah Costnya yang menjadi bertambah banyak karena kita menggunakan insurance Lalu risiko untuk sharing in the form of deductible Artinya coverage itu biasanya tidak seluruhnya atau tidak sampai 100% Makanya hal ini yang kita perlu mengetahui sampai sejauh mana ECI ini dapat berperan penting bagi kegiatan eksport Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!